Intro Dana desa yang dianggarkan senilai 200 juta untuk pembangunan gedung kantor balai desa di desa Simpang Sungit Duren memiliki beberapa kekurangan. Dikarenakan dana yang minim namun demi menunjang kelancaran administrasi desa serta memberikan kenyamanan untuk pelayanan masyarakat, maka kepala desa mengambil kebijakan pribadi menambah bangunan tersebut dengan anggaran dana pribadi. Jika hal ini dilakukan seluruh kepala desa yang dilakukan kepala desa seluruh Jambi, maka secara tidak langsung perbuatan terpuji ini memberi contoh yang baik dan sangat menunjang kemajuan desa tersebut. Kepala desa mengharapkan apapun yang dilakukan berguna untuk kemajuan desanya karena selain bertugas sebagai kepala desa, Pak Mulyadi mengaku sangat mencintai dan ingin sekali memajukan desanya apapun ujian yang dihadapi desa tersebut. Ya untuk bangunan daun 2017 sudah mungkin kita laksanakan, enak. Mungkin ada ketelambatan waktu mungkin membangun karena ada tambah-tambahan secara pribadi ya, bukan daripada kita menggunakan anggaran-anggaran yang tahun 2018. Nah karena kita tidak mau membangun asal jadi. Jadi penambahan pribadi? Penambahan pribadi, namun pembangunannya siap, cuma tinggal finishing saja. Karena kita tidak mau di desa kita ini pembangunan yang kita laksanakan, ada bangunan tapi kecewa masyarakat kita. Tapi kita memang betul-betul membangun sekali saja membangun, tidak perlu diulang-ulang lagi. Nah itu saja untuk ke depannya. Alhamdulillah untuk saat ini, untuk anggaran 2016-2017, tidak ada yang bertolak atau ketidaksukaan. Karena kami betul-betul menjalankan apa yang diamanahkan. Boleh dilihat ke lapangan, apa adanya, pemberitaan juga kami mohon apa adanya saja. Yang kami kan tidak ada fiktif, mungkin keterlambatan dari seseorang desa itu kadang-kadang SPG. Kadang-kadang tidak sama keilmuannya tadi, karena kami baru gitu kan. Nah disodorkan dengan seperti ini. Jadi kadang-kadang tenaga teknis belum, sebagai kepala desa kan tidak sama ya. Pendidikan juga tidak sama. Jadi kami berharap agar dapat dimaklumi. Namun kami sebagai kepala desa mewakili. Aku rasa selalu tidak ada yang fiktif.